Tiba-tiba sebuah buku hitam jatuh dari langit, namun anehnya hujan tidak membasahi buku aneh itu. Seorang pria menemukan buku aneh tersebut dan membawanya pulang. Setelah membaca isi buku itu, ia menemukan instruksi tentang cara menggunakannya. Ternyata siapapun yang namanya ditulis di dalam buku itu akan mati. Pria itu hanya tertawa membaca aturan aneh dari buku tersebut. Tiba-tiba ia melihat berita kriminal di televisi. Ia iseng menuliskan nama tersangka pada buku itu. Pagi berikutnya ia terkejut melihat nama pria yang ditulis di buku itu telah tewas di dalam penjara. Kejadian itu membuatnya menyadari bahwa buku itu bukanlah bercandaan. Untuk menguji kekuatannya ia menuliskan nama preman yang sering mengganggunya. Tak lama kemudian salah satu dari mereka tewas karena serangan jantung. Karena takut pria itu pulang ke rumah. Namun di jalan ia bertemu dengan monster yang ternyata adalah dewa kematian. Sang pemilik buku tersebut. Setelah mengetahui kekuatan sebenarnya dari buku aneh itu. Pria itu bertekad untuk menggunakan kekuatannya. Untuk menghabisi semua penjahat yang ada di dunia. Termasuk koruptor yang ada di Indonesia.